Hai selamat datang kembali di tutorial Bertus pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat pivot table di Office 2007 Oke kita mulai teman-teman kita buka dulu file Excelnya Oke kita buka Oke setelah itu kita buka file datanya teman-teman Nah saya jelaskan sedikit teman-teman pivot table itu sendiri merupakan fitur yang ada di program Microsoft Excel yang fungsinya adalah membuat rangkuman menganalisa dan mengeksplorasi data serta mempersentasikannya jadi dengan pivot table akan menjadikan kegiatan Anda akan lebih mudah dan lebih powerful Oke kita pilih langsung aja teman-teman disini saya punya data berupa kode barang kode barcode nama kategori isi satuan harga pohon pengecer stock dan mall untuk memulainya di Excel 2007 silahkan kalian klik Insert lalu pilih pivot table lalu pilih pivot table lagi nah disini akan ditentukan rangenya biasanya otomatis teman-teman langsung sampai kolom terakhir nah kalau sudah lalu kalian klik aja oke nah langsung terbentuk pivot table nya teman-teman oke untuk menampilkannya kalian cukup mengklik field fit yang berada di sebelah kanan ini teman-teman caranya gampang teman-teman kita pilih aja misalnya kita ingin tampilkan nama pastu isi terus apa ya HP harga pokok pengecernya tunggu sebentar ya teman-teman lagi proses terus stoknya teman-teman oke lagi proses loading teman-teman tunggu sebentar ya proses loading teman-teman kita tunggu masih berputar agak lemot ya teman-teman ya karena datanya cukup besar nah setelah tampil begini mungkin karena agak kesulitan membacanya teman-teman dan nggak enak dibacanya caranya mudah supaya kalian bisa lebih mudah membacanya tinggal kalian apa rubah aja posisinya dimana tadi contohnya HPP kita taruh aja sebelah kanan kalau value kita klik isi juga isi teratas teman-teman nah lalu kita rubah nih isi kan HPP menjadi sum caranya gimana tinggal klik tanda panak bawah ini lalu kalian pilih value field setting lalu kalian rubah menjadi sum oke nah kemudian hidrat juga kalian bisa rubah dengan menggirakan sum of nya ya teman-teman kita blok aja kita delete kasih pasis satu aja kalau nggak dikasih spasi teman-teman dia akan error contohnya seperti ini nah error kan kita kasih kasih spasi satu aja lalu kita pilih oke demikian yang selanjutnya teman-teman kita fill lalu field setting rubah sum sum of nya kita buangin teman-teman biar lapih penampilan reportnya oke kita oke aja nah sum of stocknya kita rubah lagi karena yang di dalam posisi sum kita tinggal buang aja kata sum of nya ya demikian teman-teman tetapi dalam penglihatan kita ini agak masih kurang rapi ya teman-teman karena nggak ada separator dari tiap-tiap fieldnya ini gimana cara menambahkan separatornya sama aja kita tadi teman-teman kita klik yang ininya tanda panak bawah kalau pilih value field setting lalu kalian pilih number formatnya kita pilih number separatornya kita hidupkan pilih oke terus oke lagi yang isi app juga teman-teman pilih value field setting pastu number format number separator pilih oke terus oke lagi nah dia akan muncul separatornya seperti ini teman-teman bagaimana kita mau menampilkan per group kategorinya ada sum totalnya sama aja teman-teman caranya kita klik dulu lalu kita pindahkan kategorinya ke atas nah disini kita bisa tambahkan nih sebentar ya teman-teman ya oh kita rubah dulu teman-teman klik kanan kita pivot table option kita rubah ke bentuk plastik dulu teman-teman pilih display lalu kita cekbok plastik pivot table layout pilih oke aja nah akan berubah teman-teman nah disini akan muncul subtotal dari masing-masing kategori nah bagaimana cara menghilangkan subtotal ya teman-teman caranya cukup gampang kita klik dua kali disini teman-teman pilih none aja none terus kalian pilih oke nah hilangkan subtotalnya teman-teman kita coba lagi ya kita munculkan ya klik dua kali pilih otomatik lalu pilih oke nah kira-kira demikian teman-teman yang saya bisa ajarkan oh ya ada tambah satu lagi teman-teman bagaimana cara menambahkan umus misalnya isi dikalikan HPP apa sorry nah isi dikalikan HPP atau enggak harga HPP tapi dikalikan stok munculkan value-nya bagaimana menggunakan umus bahasakan data dari pivot table ini caranya gampang teman-teman kalian tinggal klik data pilih calculated field sebentar ya teman-teman kita cari dulu insert face layout formula data sementara sementar calculated field view oh di home insert hmmm ntar ya teman-teman calculated field nya mana ya tadi ya data insert subtotal remove total review loh kok enggak ada teman-teman oh sorry disini atasnya kita klik dulu disini nah disini formula teman-teman lalu pilih calculated field maaf ya tadi salah saya meletakkan kursornya harusnya dalam area pivot table nah gimana masukkan umusnya teman-teman kita klik aja kasih nama contohnya amount add value lah value yuk kita pilih yang mau diperkalikan mana HPP kita klik sekali aja teman-teman lalu kita kasih kali tanda kali dikalikan dengan stok klik lagi lalu kita klik add lalu kita pilih ok oke nah akan muncul teman-teman nih perkalian dari HPP dikalikan stok oke bisa kalian nah nanti kalian bisa coba lagi diulangi oke demikian teman-teman yang saya bisa ajarkan pivot table termasuk dengan formula untuk perkalian dari field pivot table tersebut terima kasih semoga bisa membantu teman-teman dalam melaporkan laporan yang disuruh oleh pimpinan kalian terima kasih selamat menikmati